Halo kawan-kawanku semuanya, apa kabar rekan-rekanku di hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik tentunya hari-hari yang kita tunggu di hari ini Di awal-awal bulan puasa tentunya Masih dalam edisi kita yaitu perawatan burung puyuh Dan juga menyimak, menyikapi dari rekan-rekan yang ada banyak yang dipertanyakan ya tentunya ya Terima kasih dulu yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe Nah untuk rekan-rekanku semuanya Yang belum subscribe, ayo di subscribe Jadi apa yang dipertanyakan itu sebenarnya di video-video saya itu sudah ada gitu Jadi kalau di subscribe makanya nanti dia akan masuk terus Kalau mengikuti channel saya yaitu di Edipu Yujabi tentunya Tidak perlu lagi kita untuk apa ya Coba nanti dicari di Youtube saya itu Ada sekitar 125 video ya Karena dalam konten ini, dalam channel saya ini Saya hanya fokus membahas tentang masalah Ternak puyuh kawan Jadi di konten saya tidak ada video-video lain selain video tentang perkembangan puyuh dan tanya jawab soal puyuh ya disini ya Jadi terima kasih sekali rekan-rekan ini Mungkin kita langsung masuk ke substansi permasalahannya ya Karena nanti mungkin membutuhkan waktu yang sangat agak lumayan sedikit banyak ini masalah ini Baik terima kasih yang sudah tanya buatnya rekan-rekanku semuanya Yang ada di paling timur, paling barat semuanya Yang ada di Malaysia, yang ada di Singapur semuanya Pokoknya yang ada di Kalimantan, di Jawa Timur, di Jumbang, di Gresik, di Bandung Pokoknya di mana-mana lah ya Tidak bisa kita sebut satu persatu Karena disini kita coba menyikapi, menyimak permasalahan yang disampaikan oleh rekan kita dari Jawa Timur Abdul Hadi Ijin tanya om Mengenai modal awal untuk populasi seribu ekor Dari mulai kandangnya, bibitnya, serta pakannya dan sarannya om untuk pengula seperti saya Beli bibit di umur berapa Baik, kita bahas Terima kasih ya yang dari Jawa Timur Kalau untuk perhitungan modal kandang kawan Itu lain daerah, lain harga bahan ya Jadi kita agak sulit ya kalau ditanya modal kandang berapa ya Lain daerah, lain bahan Bahan ini kan semuanya ya silahkan saja Kalau di Jawa itu kan kebanyakan kan banyaknya bambu, banyaknya buluh, banyaknya pring ya mas Kalau di Jawa itu kan Silahkan menggunakan itu seperti menggunakan buluh atau menggunakan lantainya atau seperti apa Silahkan diakali saja Gimana caranya kita untuk memanage modal untuk pembuatan kandang gitu Jadi kalau untuk kandang kita berbicara kandang repot ya Karena lain daerah itu lain harga bahan materialnya gitu Kalau di Jambi sih satu kandang seperti ini ya Ini biasanya di luar air minum itu saya jual 150 Untuk ukuran 100 meter ya 90 meter ya Karena kita patokannya kawat itu Kawat ram itu yang lantai itu kan 90 Kebelakangnya 50 gitu Jadi ke depannya nambah 15 cm Nah Itu kalau untuk kandang ya Kalau untuk kandang Tentu modal lain lagi kemana Kalau untuk modal lain lagi ya kita beli bibit dengan beli pakannya Modal 1000 Beli bibit di umur berapa Kalau menurut saran saya Beli bibit itu di umur 2 minggu saja 2 minggu Karena kalau umur di 0 sampai seminggu 5 hari itu masih rentan Angka kematian masih banyak Kalau kita belum tahu ya Walaupun ada di video saya itu Cara merawat puyuh dari 0 sampai bertelur itu ada di video saya Nah tentu Kalau saran saya yang lebih aman itu di umur 2 minggu Nah pastikan Rekan-rekan ini kalau beli bibit ini yang sudah FS Artinya Jantan betina itu kita sudah tahu Beli betina semua Kalau untuk produksi konsumsi saja Ya beli itu kalau bisa Bibit itu yang sudah FS Artinya sudah final stock Mau dia blaster kah? Mau lokal kah? Mau antum kah? Mau peksi kah? Ya yang penting dia sudah final stock Artinya sudah tahu jantan betinanya di umur 2 minggu itu tadi Kalau masih campur jantan betina kita belum tahu Waduh jangan dibeli kawan Jangan dibeli Kita repot di jantannya Nanti kita rugi di jantannya Ya karena pakan ini tadi balik-balik lagi Nah kemudian Untuk pakan 1000 ekor ini Biasanya sampai dia betelor itu Sekitar habis 14an karung ya Atau 13 karung sekitar itu Silahkan dikalikan saja Per karung disitu harganya berapa Terus kemudian kalau starter awal itu Pakannya apa itu di video saya itu ada Nah gitu ya Di video-video saya itu ada Untuk pemula Untuk yang pakan awal itu sebaiknya menggunakan pur apa Itu di video-video saya ada Makanya di subscribe Ya di subscribe Kemudian hidupi tombol lonceng Jadi nanti apa yang kita Buat konten itu masuk ke hp kawan-kawan semuanya Jadi Ya jangan sayang dengan kuota lah Kalau kita mau mencari informasi ya Kita memang butuh modal ya Nah terus kemudian Kenapa saya sarankan di umur 2 minggu Karena kita Kalau kita beli yang PST ya PST puyuh siap telur Itu kita nggak tahu perawatannya seperti apa kawan Perawatannya seperti apa Begitu nanti datang ke kita Rupanya itu Burung banyak yang kurus Ya kita juga yang repot ya Kalau Siap telur pak ini pak umur 30 hari dikirim Rupanya kita pelihara hingga sampai sebulan Nggak betelur Mungkin kan karena perawatan Jadi kan Bukan berarti kita tidak yakin dengan Kawan kita yang mau beli indukan Yang mau kita beliin bibit kan Cuman kalau saran saya Alangkah lebih bagusnya Di umur 2 minggu kita beli Terus nanti kita ada pemeliharaan tersendiri Gitu Ada mau kita pakan Mau kita los Pakan mau kita kasih secara terus Secara Jangan sampai telat Biar supaya kalau pakannya bagus Di umur-umur 38-39 itu sudah mulai belajar ke telur kawan Ya Jadi saran saya seperti itu Kalau untuk perhitungan kandang silahkan saja Lain daerah lain ini Ya lain daerah lain material Tetapi kalau harga Untuk DOKI Saat ini mungkin di Jawa Masih sama ya dengan kita Perkisaran antara 3.500 Baru Baru netas ini DOKI 3.500 atau 4.000 Sekitar itulah Ya Atau 2.500 atau 2.800 Sekitar itulah pokoknya Kalau mungkin ngambil banyak Biasanya kan ada Ada diskon harga ya Itu biasanya seperti itu Perkisaran itu Sekitar 2.500 3.500 3.500 4.000 Nah seperti itulah Kalau untuk perhitungan DOKI-nya seperti apa Nah pakan Dari DOKI ini tadi Sampai dia betelor itu Sekitar 14 karung Jadi Kalau mau dikalkulasi silahkan Harga pakan berbeda kawan Mau kita hitung seperti apa Harga pakan kita berbeda gitu loh Cuman saya kasih gambarannya seperti itu saja Ya Jadi kalau untuk rekan-rekan yang mau coba-coba Ya jangan sekali seribu dulu Karena kita ya repot Ada lah video-video saya di Sebelum-sebelum ini saya tayangkan Ada itu Cara perawatan Maupun penjualan telur kemana Maupun apa Ya itu Itu ada itu Banyak itu disitu Ya rekan-rekanku semuanya Jadi kalau untuk perhitungan modal ini Habisnya berapa Ya kita lain daerah Lain sih masalahnya Jadi repotnya seperti itu Kalau untuk DOKI awal modal seperti itu Ini kita kasih gambaran saja Nanti silahkan kawan-kawan mengartikan Silahkan kawan-kawan itu Mempelajari Memperhitungkan gitu Gambaran modal ya seperti itu Harga DOKI seperti itu Kalau memang Mau kita patok harga Di umur dua minggu Ya kita juga gak tahu Lain daerah lain harga Lain perawatan Kenapa Lain daerah lain harga ya Karena harga pakan lain Beda gitu Nah gitu kawan-kawan ya Mungkin bisa dimengerti lah ya Untuk wilayah masing-masing daerah Kenapa kok tidak sama ya Karena kita kan patokannya kan dipakan ya Tentunya seperti itu Nah rekan-rekanku semuanya Mungkin hanya itu Kurang lebih yang saya sampaikan Jadi kalau untuk perhitungan modal Hanya Saya hanya mengasih gambaran Kalkulasi saja Secara luas seperti itu Jadi silahkan saja Mau vitamin mau apa Ya tiap toko Tiap daerah tetap lain gitu loh Kalau untuk cara perawatan Nah itu mungkin kurang lebih Gitu ya kawan-kawan semuanya ya Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan Rekan-rekanku semuanya Tetap semangat ya Bagi pemula ya Jangan malu untuk bertanya Dengan yang sudah pengalaman Mungkin di sebelah kandangnya Ataupun mungkin ada kawan yang Agak dekat Ya itu silahkan saja Tanya-tanya masalah perawatan Seperti apa Ya rekan-rekanku semuanya Seperti itu Salam sukses selalu dari Jambi tentunya Terima kasih yang sudah nyumat Yang sudah hadir Yang sudah selalu hadir Untuk sahabat-sahabat yang pertama Yang mungkin mau turun Keterjun ke Puyuh Ya ayo Jangan ragu gitu saja Ya kawan-kawanku semuanya Terima kasih Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!